Sebenernya masih banyak sih spare part yang masuk, jadi nanti gue bikin per satu video-satu video, nggak gue bocorin di sini spare part apa aja. Oke guys, balik lagi di channelnya Mancing ID ya. Kali ini gue bikin video sesinya bongkar-bongkar, tapi bongkarnya nggak gue jelasin satu-satu, karena di sini gue lebih fokus untuk kita mencocokkan spare part ya. Jadi kebetulan barang yang gue request setelah lama akhirnya datang juga ya, untuk spare part. Jadi ini adalah Ryobi Xenos nih, jadi ini Ryobi Xenos 3, HP ukuran 1000 ya. Jadi di sini gue ada main gear ya, jadi gue jual main gear plus bull gear-nya seperti ini, satu set ya. Jadi ini main gear yang bisa dipakai di ukuran 1000 dan 2000, dan di ukuran 3000 dan 4000 dia ada lagi ya modelnya, dia lebih besar. Terus, selain main gear juga gue masukin buat lain roller ya. Jadi ini roller Xenos HP ya, ukuran 1000, sampai 4000. Jadi bisa dipakai di ukuran 1000, 2000, 3000 dan 4000. Kalau bisa dilihat di sini, gue buka aja ininya ya. Tapi gue taruh dulu di sini, supaya nggak hilang. Ini dibuat di mana, gue ambil salah satu. Nah jadi, ini si line roller-nya cuma ada collar ya. Ini ada collar, terus washer sama roller-nya ya. Nggak berikut bearing ya. Oke, jadi ini set yang ready di Mancing ID untuk spare part real Xenos ya. Jadi kalau sobat-sobat angler, ada yang Xenosnya rusak, atau Xenosnya udah di lemari aja, udah bingung nyari spare part-nya kiri kanan nggak ada, langsung order di Mancing ID. Karena di Mancing ID udah ada spare part khusus si Yobi Xenos. Jadi di sini akan gue bikin video sesi, kita bongkar, sembari nyocokin spare part-nya ya. Bener dong. Kita sembari bongkar dan nyocokin spare part-nya. Jadi ini secara singkat aja ya, paling penting spare part-nya itu masuk ya. Kalau untuk line roller seperti ini, ya kita nggak usah pasang ya. Karena itu sudah cocok pada umumnya. Oke, jadi kita fokus untuk di bagian main gear-nya ya. Jadi di sini main gear-nya akan gue buka dulu. Oke, ini di ukuran 1000 dan 2000 ya. Ingat, ini di ukuran 1000 dan 2000. Jadi, ukuran kode 1000 dan 2000 itu di satu barang ya. Jadi, ukuran 1000 bukan main gear-nya ukuran 1000 sendiri, 2000, 2000 sendiri. Jadi nggak, jadi 1000 dan 2000 itu bisa dipakai di item ini. Karena besarnya juga sama. Oke, kita buka dulu handle-nya. Yang pertama, coba kita tes. Pasang power handle-nya dulu ya di gear-nya. Oke. Masuk ya. Tuh, kenceng. Bukinya. Oke, kita kendorin lagi. Atau kita buka. Di sini kita buka reel-nya aja. Langsung nggak gue jelasin satu-satu ini bagian apa namanya ya. Langsung kembali. Dan jangan lupa juga ada Arden Real Butter nih. Ini bagus nih ya, sobat-sobat yang luar. Jadi, Arden Real Butter nih cocok ya untuk digunakan kita. Untuk nge-grease ulang peranti kita. Atau untuk dipakai di BC. Untuk pakai di BC ini bagus banget nih. Jadi, kalau gue habis pake ya. Real Arden Butter ini. Biasa gue taro di bagian sini nih. Di sini ya BC nih. Sekilas aja nih gue setelah ya. Jadi, sering gue pake ditaro di sini. Supaya lebih smooth ya. Dan besinya ini, gear-nya lebih terjaga ya. Oleh Arden Real Butter ini ya. Memang harganya lumayan ya. Karena ini masih impor ya ini ya. Arden Real Butter ini impor. Bukan barang KW ya soalnya ya. Oke, kita buka lagi. Nah, kalau ditanya Arden itu kewaran dari mana? Arden itu adalah kewaran dari brand-nya owner ya. Ini kewaran dari brand-nya owner. Untuk si Arden Real Butter ya. Oke, kita udah bongkrap di sini ya guys ya. Hasilnya kita angkat. Habis itu, kita mau buka baut ini di sini dulu. Kita pake kunci. Kita buka di tiga baut. Empat sih jatuhnya ya sama yang di sini. Kita buka dulu. Nah, pasti kan dengan video dari gue ini pasti ngebantu sobat-sobat angler ya. yang kemarin pusing cari spare part untuk realnya nggak ada. Nyari toko sini nggak ada. Yang ada kita belinya apa? Kita beli yang kanibalan punya ya. Kanibalan. Kanibalan juga belum tentu 100% barangnya baru kan. Yang juga kanibal berarti barang bekas juga kan kita belikan. Dan harganya pun juga lumayan. Nah, jadi di kita jualnya harganya murah ya. jadi kalau mau cek-cek harganya nanti bisa langsung aja sih ke marketplace-nya mancing ID. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, ada. Terus kalau mau lihat di website-nya mancing ID. Kan kalau di website-nya mancing ID lebih rapi tuh. Lebih enak lihatnya ada website- website-nya mancing ID tuh ada di www.mancingindonesia.com ya. Jadi langsung aja mampir sana. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan chat nanti ada yang admin kita yang wales-walesin ya. Untuk pertanyaannya. Sebenarnya masih banyak sih sparkpot yang masuk. Jadi nanti gue bikin per satu video-satu video. Nggak gue bocorin disini sparkpot apa aja. Supaya buat sobat engler yang nonton video ini semakin penasaran tentunya. Ya nggak? Oke. Disini kita udah sampai dalemannya ya. Kita sudah sampai dalemannya karena kita fokus untuk ke mangear-nya kita akan buka bagian baut si main shaft-nya dulu. Ya. Ini dulu yang kita buka. Ini kita buka baut yang kita atas sini main shaft-nya kita cabut. tinggal mangear-nya kita angkat. Ini kita angkat. Ini kita angkat. Terus ini adalah bagian bulgir dari Rewebizeus-nya ya. Ini ada bearing-nya. Ya. Bearing-nya akan kita taruh dulu ya di bagian sisi reel body reel bagian dalam. Ya. Ini adalah yang masih ori dari public ya. yang dibilang ini yang terpasang di reel-nya. Dan ini adalah yang si sparkpot ya. Ini sparkpot ori-nya ya. Dengan kodenya apa nih? Dia ada kode. Oke. Jadi yang disini ada kodenya ya. yang sudah tertempel sama reel. Jadi akan kita hitung dulu ya dari panjang. Ini supaya gak penasaran nih. Ini supaya netizen seneng aja kalau gue langsung ukur gini kan. Kalau gue bilang pas-pas-pas ntar banyak komplain kan. oh itu gak diukur. Untuk mencetak-cetak kan. Oke. Untuk main gearnya itu ada di 29,5 ya. Oke. Ini yang gue taruh disini. Ini yang ini ya. Ini yang kita buka dari reel-nya. Ini yang spare part nih. Ya. Ini spare part. Tadi berapa 29,5 ya. Coba gue hitung lagi. 29,5. Ini yang main gearnya yang dari bawaan reel ini adalah yang spare part. Oke. Kita cek. Ini kalau yang plastik emang agar ada gini nih. Gak presisi nih. Ini 29,6. Nah. Tuh. Kita hitung lagi yang disini. 29,5 ya. Memang ada perbedaan dikit. Coba ya. Nanti coba kita pasangkan dulu. Diameter piringannya itu ada di 27,4. Kita hitung lagi disini. Diameternya jadi 27,4 ya. Sama ya. 27,4. 27,4 sama. terus kita ukur gear atas ini. 9,8. Disini ada di. 9,7 ya. 9,7 ya. 9,7. 9,8 disini ya. Oh, 9,7. Sorry. Tadi gak press. 9,7. Ini pun. 9,7 ya. Sama. 9,7. Habis itu kita akan tes bagian dari bagian dari bulgirnya ya. Diameternya langsung kita tes disini. Lalu 8,3 ya. Kita tes lagi. 8,3 ya. Sama ya. Tuh. 8,3. Jadi langsung aja kita pasang ya. Karena tadi ada perbedaan dikit soal panjang ya. Harusnya gak masalah ya. Coba akan kita pasangkan dulu. Ini yang asli dari reel-nya ya. Disini yang apa namanya yang spare partnya. Jadi sebelum kita pasang kita kasih grease tipis-tipis dulu. Kasihnya tipis-tipis dulu. Oke, kita pasang. Terus kita kasih lagi. Nah, karena ini apa dibilangnya ukurannya beda 2 mili harusnya gak masalah ya untuk panjangnya ya. Harusnya ini gak terlalu masalah. Harusnya gak ada perbedaan yang signifikan atau tutupnya gak rapet atau apa ya. Langsung aja kita pasang disini. Supaya nanti sobat-sobat hangler yang di rumah pas ngukur gak bingung. Kok beda. Ya, masuk kan nih. Kan pasti jadi pertanyaan kan. Langsung aja di video ini gue buktiin. Oke, sebelum itu kita pasang ini dulu. kita pasang ini. Oke. Kita pasang main shaftnya dulu. Nah, kita pasang main shaftnya. Habis itu kita pasang bautnya. ini pakenya dikit aja udah cukup ini. Tuh, dia rata kok. Grisnya bagus ini. Ya. Ini makanya gue usah boros-boros untuk Arden Real Water ini. Ups. Oke ya. Ini yang bagian spare part ya. Karena ada kodenya ya. Yang tadi cuma panjang beda 2 mili sedikit. Jadi itu kita pasang lakit kutupan. Oke. Kita lihat secara merata dulu ya. Walap dulu. Karena ada nyaknya. tadi kan kita hitung si main gearnya itu ada beda panjang 0,2 mili ya. 0,2 mili kita lihat ya di bagian body ya. Dia tertutup rapat ya. Kalau memang dia panjang pasti dia ada rongga seperti ini nih. Dia akan bengkang seperti ini karena kepanjangan. Dia rapat ya ini ya. Dia rapat. Terus diputer juga dia oke. Ya. Gak masalah. Tuh diputer nih. Kan gue buka juga. Langsung. Supaya gak penasaran sobat-sobat yang gelar ya. Oke. Tuh. Ya. Untuk putarannya dia normal ya. Oke ini. Kita taruhin di normal tuh. Terus bagian sini. Tangan kan. Nah. Bagian bagian dari apa namanya ini. Main gear ke pinion gear dia nyambung ya. Tuh kena ya. Kalau memang tadi dia gak cocok kepanjangan pasti dia ada jeda seperti ini. Betul toh. Ini kan pas nih dia. Tuh. Dia masuk ya. Berarti si spare part si di spare partnya itu beda 0,2 mili tetapi tidak pengaruh ke kinerja dari putaran gearnya kalau kita pakai yang spare partnya. Jadi ini cocok 100% ya. Tuh. Joss ya. Tidak ada bengkang. Itu bisa dilihat di seluruh seluruhan body ya. Tuh. Oke. Jadi ini cocok. Nah. Jadi segitu aja ya infonya ya. Dari gue. Jadi gue usah bingung kalau ada panjang berapa mili di ukuran 1000 dan 2000. Karena disini dia cocok dan tidak ada bengkang. Dan putarannya pun berfungsi dengan normal ya. Tuh. 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 Oke. Jadi segitu aja info dari gue tentang spare part yang lagi ready di Mancing ID. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditulis kolom komentar. Kalau teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton di video ini jangan lupa juga untuk subscribe share video ini ke teman-teman kalian apalagi yang punya Ryobi yang udah mentok susah cari spare part ini mana share video ini kasih tau bahwa kita ready spare partnya untuk Ryobi ya. Tapi ingat jangan sampai kehabisan ya. Pasti barang ini paling banyak diburu karena banyak real-real yang gue lihat dari forum ah susah cari spare part susah cari spare part jadi solusinya harus ke Mancing ID. Oke. Segitu aja. See you next time. Bye-bye ya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax